Ayo, lagi-lagi nilai teknis, ini udah paham 26 Coba kita, ee... 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 selamat menikmati 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 segi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati di saat kita apa namanya, mungkin membeli merchandise, ya. Terus kemudian mendekati misalkan objek tertentu yang menarik dan orang lain juga tertarik. Ya, itu juga menjadi titik lengah kita. Jadi ada beberapa titik lengah, terutama pada saat sih memang kita makan bersama antrian, ya. Kemudian foto bersama tadi, Mas Ilham. Oke, berarti selain tingkat protokol kesehatan yang tinggi juga kewaspadaan masyarakat akan beberapa titik kerawanan tadi itu juga mesti diperhatikan, Pak, ya. Intinya sebisa mungkin kita cashless, tetap jaga jarak, dan seminimal mungkin tuh kalau berpergiannya sama yang satu atap, yang satu rumah, begitu, Pak, ya. Walaupun dengan keluarga, ya. Betul. Dan yang lain lagi yang perlu diperhatikan juga adalah ininya, tempatnya, terbuka atau tertutup, ya. Kalau kita berwisata ke tempat tertutup, itu risiko penularannya jauh lebih tinggi dan dihindari lebih dari satu jam berada di ruang tertutup, ya. Nah, kalau kita berada di tempat wisata yang terbuka, itu sebetulnya jauh lebih aman, ya. Sehingga kita selalu menyelarankan agar orang lebih memilih wisata alam yang terbuka, gitu, Mas Irhan. Baik, Pak, Pak Soni. Mungkin ini, kalau tadi disarankan, mungkin di tempat wisata yang terbuka, begitu, yang outdoor, begitu, mungkin lebih apa ya, lebih memungkinkan, begitu, untuk beraktivitas di sana. Tapi, Pak, kita kan tahu sekarang belakang ini kan masker ada yang double-double, begitu, Pak. Nah, ini kalau kita beraktivitas di outdoor, apa perlu juga, Pak, maskeran double-double itu, Pak? Biasanya nggak terlalu perlu, ya. Jadi, gini, penggunaan masker itu disesuaikan dengan tingkat risikonya. Pada saat kita berada di luar, tetapi tidak bisa menjaga jarak, maka proteksi masker double itu menjadi penting. Ya, misalnya kita pergi ke pantai, walaupun tempat terbuka, tapi sulit menjaga jarak karena ternyata, ya, mereka tuh senang di spot yang sama dengan kita dan kemudian terjadi kerumunan, sebaiknya menggunakan masker double. Tapi kalau kita bisa menjaga jarak cukup jauh di ruang terbuka tadi, cukup dengan satu masker saja. Tetapi sebaiknya memang maskernya adalah masker medis yang memiliki kemampuan filtrasi atau perlindungan yang lebih baik, Mas Yulah. Baik, Pak. Ini kan juga kita tahu nih, ada beberapa syarat formil yang sebenarnya mesti dipenuhi oleh masyarakat. Jadi kan nggak serta-merta ketika PPKM turun tuh semua masyarakat bisa berpergian, berwisata. Tapi kan ada syarat-syarat formil yang mesti dimiliki atau dijalankan oleh masyarakat. Nah ini kalau mungkin bisa di-share, Pak. Syarat formil itu apa aja sih yang mesti dipenuhi dan diperhatikan. Kemudian juga, apa sih syarat yang sebenarnya penting juga, tapi dia belum formil begitu. Masih mungkin bisa secara verbal disampaikan begitu. Walaupun tidak-tidak berlaku formil begitu, Pak. yang pertama memang gini, kan ada enam sektor yang dibuka secara bertahap dengan penuh kehatian. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Nah kemudian, agar kita bisa memastikan bahwa orang yang berada di ruang publik itu adalah orang yang sehat dan relatif aman, maka harus terhubung dengan aplikasi peduli lindungi sebagai syarat formilnya. Nah aplikasi peduli lindungi tadi untuk bisa ngecek untuk melakukan screening apakah yang bersangkutan sudah melakukan vaksinasi atau belum. Kalau dia vaksinasinya sudah dua kali warnanya hijau. Kalau vaksinasinya baru satu kali warnanya kuning. Lalu kemudian apakah pernah terkonfirmasi positif dalam tiga bulan terakhir misalkan ya. Terus apakah pernah dia kontak erat atau tidak. Nah karena akan ada pemeriksaan atau screening aplikasi peduli lindungi kami sangat menyarankan bagi siapa saja yang akan berpergian sebelum berpergian itu cek ya di handphonenya aplikasi peduli lindunginya cek status dirinya warnanya apa ya kalau hijau dan kuning masih diperbolehkan tetapi untuk beberapa hal nanti hanya boleh hijau ya kuning ada yang diperbolehkan ada yang tidak yang untuk merah dan hitam ini yang rata-rata tidak diperbolehkan jadi kita harus bisa screening individu dulu screening mandiri jangan sampai kita sampai di tujuan terus kita nggak ngeliat ternyata kita masuk warna hitam karena pernah kontak erat dengan seseorang yang terkonfirmasi positif beberapa hari yang lalu nah itu kan rugi kita udah jauh lalu kemudian bisa-bisa kita langsung dibawa oleh Satgas tempat ke isolasi terpusat atau ke tempat karantina terpusat wah itu kan apa namanya jadi peliburannya batal makanya harus bisa melakukan screening itu syarat formilnya ya terus kemudian syarat ke depan yang mungkin akan diberlakukan juga adalah tes ya tes swab antigen misalkan ada ada keinginan untuk menyelenggarakan konser musik gitu yang tapi yang aman gitu misalnya ya maka syaratnya adalah semua yang masuk ke tempat penyelenggaran konser tadi adalah orang yang minimal sudah di swab antigen pada hari itu atau H-1 sebelumnya jadi sekarang kita terapkan pada PON 20 Papua ini ya kalau swab antigen dia boleh H-1 atau hari hari hanya dan kalau dia swab PCR itu H-2 jadi syarat tes itu juga akan menjadi syarat di beberapa ruang publik sehingga kita betul-betul ingin memastikan bahwa mereka yang ada di situ itu orang yang dengan risiko rendah tapi Mas Ilham satu hal yang dipahami bahwa orang dengan risiko rendah itu adalah orang yang bukan berarti tanpa risiko ya jadi risiko rendah itu bukan menghilangkan risiko tapi meminimalisi risiko serendah mungkin gitu baik Pak berarti dengan aplikasi peduli-peduli dunia syarat minimal vaksin satu kali untuk kelihatan ke tempat wisata atau pepergian di beberapa tempat misalkan tapi kan tadi Pak Soni juga bilang beberapa tempat mesti hijau begitu nah ini relaku ini kan sebenarnya walaupun gak baru sebenarnya kita udah tahu ini dari beberapa bulan yang lalu tapi ke depan bagaimana ini tahun depan pemerintah juga sudah menggadang ada yang istilahnya itu living with endemic kita hidup bersama dengan COVID nah apakah peraturan-peraturan atau protokol-protokol ini tetap dijalankan atau mungkin akan mengikuti dengan perkembangan ke depan di living with endemic tahun depan ini ya jadi yang pertama sebetulnya kita harus menuju dulu dari pandemi menjadi endemic from pandemic to endemic nah untuk menuju ke sana yang harus kita lakukan adalah memastikan capaian kinerja kita yang sekarang sudah sangat baik itu betul-betul terjadi dalam jangka panjang kalau kita perhatikan misalkan positivity rate per hari ini itu 1,09% ini sangat rendah jauh lebih rendah dibanding 2 bulan lalu yang sampai mendekati 40% sekarang sudah sangat rendah nah ini sudah merujuk pada rekomendasi WHO syaratnya adalah kita harus bisa menurunkan di bawah 1% ini 1,09% jadi kita masih berupaya lagi kan jangan sampai terjadi penularan nah kemudian yang kedua kalau kita sudah bisa menurunkan di bawah 1% ini sudah hampir nih mudah-mudahan dalam 2-3 hari lagi nggak naik ya lalu kemudian positivity rate bisa di bawah 1% itu kita pertahankan selama mungkin nah ketika kita bisa mempertahankan selama mungkin dan program vaksinasi dipercepat ya kan targetnya sekarang itu harusnya di Oktober ini selama Oktober ini satu hari 2,5 juta orang divaksin ya kalau itu bisa lalu kemudian November dan Desember itu masing-masing November 1,8 juta orang divaksin lalu kemudian Desember itu 2 juta orang divaksin ya lalu kemudian kita bisa mempercepat program vaksinasi bisa mendekati herd immunity maka dengan positivity rate kita yang rendah tadi diikuti oleh vaksinasi yang tinggi lalu meningkatkan kemampuan testing kita sekarang kan testing kita itu udah di angka sekitar 200 ribu dalam antara 170 sampai 200 ribu orang ditest dalam satu hari ya dalam satu hari nah disitu kalau testing kita tetap masif vaksinasi kita tinggi tidak ada penularan dimana orang semua tetap patuh 3M ya pakai masker jaga jarak putih tangan benar-benar maka kita kalau bisa bertahan dalam kira-kira 6 bulan kita bisa menuju ke endemi nah ketika sudah endemi dengan tingkat penularan yang rendah kita berharap negara lain juga seperti itu mas ilham ya jadi tantangan gak bisa kita endemi sendirian soalnya karena ada mobilitas internasional dan sekarang tantangannya ada 130 negara di dunia yang belum punya akses vaksin nah itu jadi kalau dia melakukan pergerakan lalu kita tidak berikan persyaratan vaksinasi nanti susah dia bisa menularkan ke negara-negara yang lain sudah turun level endemi di beberapa negara bisa naik lagi jadi pandemi oleh karenanya kita berharap bukan hanya Indonesia kita pokoknya mempertahankan kondisi kinerja yang bagus ini selama mungkin dengan patuhi protokol kesehatan intinya itu oke soal endemi kita gak berdiri sendiri masih ada faktor eksternal dari dan memang kuncinya tadi baik pak makanya kita batasi pergerakan orang masuk ke Indonesia supaya gak ada penularan dari luar sangat-sangat sangat-sangat amat dibatasi kan sekarang makanya saya kemarin sama Pak Menhub ke perbatasan-perbatasan itu memastikan bahwa entry point kita itu diperketat screeningnya gak bisa orang sembarangan masuk ya dan langsung dites PCR begitu dia sebelum masuk ke imigrasi dia udah langsung dites namanya TKM tes cepat molekuler yang hasilnya 45 menit begitu hasilnya keluar baru dia boleh masuk ke imigrasi kalau dia positif langsung dipisahkan jadi sejak awal kita memang mencoba untuk betul-betul selektif mencegah masuknya orang dari negara lain membawa virus kalau tidak salah juga untuk WNA atau WN datang dari negara-negara itu ada ini Pak ya pemberlakuan karantina minimal 8 hari Pak ya di Indonesia Pak ya apa itu tidak digunakan Indonesia untuk pemberlakuan karantina dari kedatangan negara asing Pak oh iya diwajibkan 8 hari kan Mas 8 hari hari pertama nyampe belum masuk imigrasi sudah harus di PCR dulu ya keluar hasilnya baru boleh dibawa ke tempat karantina itu pun di karantina selama 8 hari hari ketujuh karantina dites PCR lagi ya kalau dia hasilnya negatif baru hari ke 8 kan 8 kali 24 jam baru boleh itu baru boleh keluar ya itu pun tetap harus mematih protokol kesehatan tapi kalau dia sampai positif dia harus dirujuk ya nah kalau untuk PMI pekerja migran Indonesia yang dari misalnya dari Malaysia itu banyak yang belum vaksin juga jadi dia divaksin akhirnya sama kita ya kan kita tetap melindungi warga negara Indonesia baik mungkin balik sedikit soal perilaku masyarakat beberapa penelitia atau beberapa pengamat mengatakan kan ini masyarakat ini mulai bisa beradaptasi dengan cepat begitu dengan aturan PPKM pelanggan PPKM karena kita tahu PPKM dahulu PPKM level 4 itu kan benar-benar dikatakan lebih besar dari PSBB dampaknya pada mobilitas masyarakat tapi ternyata hasilnya adalah setelah dikelonggarkan masyarakat lebih mudah beradaptasi ini kira-kira apa yang terjadi di masyarakat kita apakah memang kita ini terbiasa dengan yang namanya pengatatan mobilitas dengan protokol kesehatan apa-apa yang katakan seperti itu kalau aktivitasnya diketatkan pasti mobilitasnya berkurang kalau aktivitasnya dilonggarkan sudah pasti mobilitasnya naik tadinya nggak boleh jadi boleh orangnya jadi bergerak tapi yang paling penting juga bahwa satu masyarakat melakukan mobilitas sesuai kebutuhan saja jadi sekarang bukan saatnya piknik bukan saatnya tamasya balas dendam karena kemarin dilakukan PPKM yang begitu ketat bukan karena risiko penularan masih tinggi gitu ya terus ini kita masih pandemi belum turun status gitu ya dan masih PPKM PPKM itu singkatannya mau level 1 juga namanya PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat nah begitu aktivitasnya dibuka mulai dilonggarkan pasti terjadi peningkatan mobilitas itu hal yang nggak mungkin kita hindari tetapi kita tahu bahwa peningkatan mobilitas tadi kalau diikuti protokol kesehatan yang ketat kita bisa meminimalisi risiko ya jadi jadi sekarang kita sedang coba nih banyak negara juga yang dia mulai melonggarkan aktivitas tetapi dengan persyaratan protokol kesehatan yang cepat itu berhasil tapi juga banyak negara yang melonggarkan aktivitas ya membuka aktivitas diikuti oleh pelonggaran protokol kesehatan gagal jadi dari situ kita kan belajar ya makanya ada yang protes kenapa aplikasi peduli lindungi lah lalu kemudian tadi pagi aja saya masih ditanya banyak wartawan ditanyain kenapa pak orang mau masuk dari luar negeri kok masih harus karantina 8 hari kan itu mahal biayanya atas biaya sendiri loh kita itu ingin melindungi segenap rakyat Indonesia kok ya jadi itu udah risiko yang harus ditanggung mereka yang mau masuk ke Indonesia jadi memang kita gak bisa melonggarkan atau kemudian memberi dispensasi itu gak bisa ya bagaimanapun juga kita kita udah belajar kemarin mas Ilham begitu lolos varian delta ya kasusnya meledak aduh bayangin cuma dalam waktu 2 bulan itu 94 ribu orang itu yang tercatat yang meninggal karena covid belum lagi tambahan sekitar berapa juta kasus sekitar 2 juta kasus karena covid itu dalam 1 hari bisa 56 ribu kasus kita betul-betul ini loh lelah dan capek jangan sampai jangan sampai itu terulang lagi karena kita udah merasakan betapa sulitnya kondisi kemarin itu orang sulit cari rumah sakit ya menjadi sakit itu luar biasa ini dan kita jangan jangan sampai ini sehat tuh gini loh ketika sakit baru ingat ketika sehat lupa gitu ya sama ketika kita lagi seneng mungkin lupa ibadah ya kalau lagi susah aja ibadahnya rajin jadi jangan gitu kita harus konsisten terus betul-betul menyadari bahwa kesehatan tuh aset yang berharga sekarang masih pandemi belum bisa melonggarkan protokol kesehatan dan kita harus melindungi diri kita maupun keluarga kita masyarakat kita belum endemik masyarakat kita belum endemik dengan demikian juga protokol kesehatan jadi nomor satu yang utama kalau memang tidak perlu perlu banget ya kita di rumah aja lah begitu Pak ya iya sedikit Pak tadi kan kita udah banyak dari perspektif masyarakat nih bagaimana masyarakat seharusnya berkegiatan di masa PPKM yang sudah melakukan luruh ini kalau bagaimana sih Pak kalau dari pengelola tempat wisata kalau tempat kreasi Pak atau event besar nantinya mungkin sebuah konser apa yang perlu mereka menantikan Pak supaya event atau tempat berwisata itu gak jadi kluster baru ya yang pertama pelajari panduan protokol kesehatan kami sudah keluarkan bukunya mas Ilham panduan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat wisata di tempat pertunjukan macam-macam tinggal dilihat apa yang harus dia lakukan terus kemudian yang kedua di tempat wisata tersebut kami selalu menekankan bahwa institusi yang akan membuka aktivitas itu harus membentuk satgas institusi ya satgas institusi itu sangat penting karena tugasnya adalah menyiapkan fasilitas untuk protokol kesehatan memudahkan orang yang datang ke sana itu bisa mematih protokol kesehatan yang kedua memastikan bahwa itu diimplementasikan ya syarat-syarat protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah itu diimplementasikan ada pengawasannya ada tindakan terhadap mereka yang melanggar lalu gini misalkan mas Ilham kalau pakai aplikasi peduli lindungi masuk ya di scan QR code nya di scan ternyata begitu masuk eh begitu dia memasuk scan tadi keluar hitam dan dia ternyata orang yang terkonfirmasi positif lah kan gak bisa cuma disuruh pulang gitu aja nanti dia bisa nularin di tempat lain kan maka orang tersebut harus segera ditindaklanjuti dibawa ke isolasi terpusat siapa yang mengurusi itu ya satgasnya institusi tadi jadi kalau gak disiapkan satgas institusinya begitu ketemu orang yang terkonfirmasi positif cuma disuruh pulang aja padahal itu orang di jalan nanti jajan dimana-mana itu nularin aduh kan berisiko banget makanya penerapan protokol kesehatan digital itu harus diikuti oleh betul-betul pengawasan dan tindak lanjut di setiap institusi termasuk institusi pariwisata tadi jadi kita pastikan benar-benar orang yang ada di ruang publik adalah orang yang sehat dan orang yang punya risiko rendah sebenarnya saya masih banyak kepo nih Pak sebenarnya mau tanya soal bagaimana sih cara-cara masyarakat sampai tetap aman tapi kan karena kita ketermasan waktu Pak tadi juga kepotong sama banyak kendala teknis di depan jadi ini terima kasih banyak Pak Soni dan pengetahuan yang diberikan kepada sahabat Indonesia di sini semoga sehat selalu Pak Soni terima kasih banyak Pak mohon maaf ya tadi susah seluruhnya teman-teman mudah-mudahan sehat selalu jaga ya pokoknya jaga protokol kesehatan kita ya betul-betul makasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih